Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada handphone Infinix Smart 5 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar kemudian sudah kita lakukan web data via recovery mode dan ternyata nyangkut di akun Google seperti ini kita tidak tahu email sebelumnya, tidak bisa verifikasi akun Googlenya maka akan kita coba untuk bypass saja akun Googlenya dengan tool sakti gratis dan tool ini tidak perlu aktifasi, tidak perlu mengisi kredit dan juga tidak perlu menggunakan dongle untuk alat yang kita gunakan cukup dengan kabel data saja dan langsung saja kabel data ini kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya kita akan bergebung dengan tampilan Windows kita solusi paling tepat adalah menggunakan MTK GSM Sulteng untuk mengatasi kasus akun pada handphone Android dengan chipset Mediatek jadi kita sudah siapkan file-nya dan langsung saja kita ekstrak file-nya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi magelang flasher seperti ini kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstrak file-nya selesai kalau sudah selesai langsung saja kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan tool ini dengan cara kita double-klik file MTK GSM Sulteng V134 Rev2-nya kita double-klik file ini sampai tool-nya berjalan untuk selanjutnya kita bisa install dulu driver caranya klik menu install driver dan kita tunggu sampai driver-nya terinstall kalau driver sudah terinstall masuk ke menu order kemudian disini karena tidak ada seri atau merek Infinix maka kita pilih yang auto-selected model jadi kita pilih auto saja biar nanti tool-nya menyesuaikan untuk opsi di sebelah kanan kita pilih yang iras frp atau iras frp new OS kita gunakan yang iras frp dulu jika tidak bisa baru kita gunakan iras frp new OS kemudian kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara kita matikan dulu handphonenya kemudian setelah handphone ini mati kita bisa menghubungkan handphone ini dengan menekan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tekan volume atas dan volume bawah kemudian colokkan kabel data ke handphonenya kita tunggu sampai handphone terbaca oleh tool-nya kita tunggu sebentar jika handphone sudah terbaca oleh tool-nya maka langsung kita lepaskan untuk menekan kedua tombol volume-nya kita tunggu saja oh ternyata handphone tidak terbaca ya kita ulangi sekali lagi tekan dan tahan kedua tombol volume kemudian colokkan kabel data ke handphone-nya ini dia handphone sudah terbaca oleh tool-nya lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sebentar prosesnya cukup cepat saja ketika handphone sudah terbaca maka langsung diproses oleh toolnya dan sekarang sudah muncul keterangan all is done untuk iris akun google-nya iris FRP-nya atau bypass FRP akun google pada Infinix Smart 5 ini sudah selesai namun handphone tidak menyala otomatis jadi kita harus nyalakan handphone-nya lepaskan kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai handphone ini menyala selanjutnya kita tunggu sampai proses loading-nya selesai sekedar informasi untuk tool MTK GSM Sulteng ini hanya bisa digunakan pada handphone Android dengan chipset Mediatek kemudian Windows yang support disini kebetulan aku menggunakan Windows 10 64 bit tidak pernah mencoba pada Windows seri lain dan kabarnya untuk MTK GSM Sulteng tool ini tidak bisa berjalan pada Windows 7 hanya pada Windows 10 ke atas saja oke kita masih menunggu sampai proses loading-nya selesai kalau loading-nya sudah selesai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan selama datang Echos Infinix Smart 5 maka tinggal kita setup saja handphonenya sampai ke tampilan menu disini handphone masih terhubung ke jaringan internet via Wifi ya kita akan coba untuk lanjutkan setup-nya dulu oke ini dia kita teruskan setup-nya kita pilih berikutnya saja terus jika tadi handphone ini masih meminta verifikasi akun Google setelah proses loading menyiapkan ponsel Anda maka setelah kita coba untuk unlock akun Googlenya mohon maaf ya maksudnya bypass akun Googlenya menggunakan MTK GSM Sulteng maka sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi kita akan buktikan salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar disini masih ada proses loading tunggu sebentar kemudian memeriksa info kita tunggu saja ternyata loading ini lumayan lama juga di Infinix biasanya di seri-seri Android lainnya loading setelah salin aplikasi dan data cukup cepat saja disini handphone tidak meminta verifikasi kunci layar lagi dan juga sudah tidak meminta verifikasi akun Google lagi berganti menjadi halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja layanan Google kita lanjutkan saja kemudian kita setup lanjut lagi X Club bisa kita lewati dulu kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu pengaturan keamanan lewati kemudian mulai kita tunggu sebentar kemudian setelah proses loading 8 detik ini maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu oh ternyata belum muncul ya masih ada loading Echos peluncur mengatur desktop Anda kurang lebih loading ini sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass dengan sangat mudah menggunakan tool sakti dan tentu saja gratis CMTK GSM Sulteng untuk akun Googlenya bisa kita login kan lagi atau bagi teman-teman yang sudah tidak punya akun Google bisa bikin lagi menggunakan aplikasi Playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya